Intro Mengenal hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar Pernahkah kamu mengamati bagaimana hewan bergembang biak? Ada banyak cara hewan bergembang biak, salah satunya adalah dengan bertelur Namun, tidak semua hewan bertelur dengan cara yang sama Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang 3 cara hewan bergembang biak Yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar Hewan ovipar Hewan ovipar adalah hewan yang bergembang biak dengan cara bertelur Setelah telur dibuahi, induk betina akan mengeluarkan telur tersebut ke luar tubuh Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru Contoh hewan ovipar Ayam, bebek, ikan, serangga, reptil Kecuali beberapa jenis ular Ciri-ciri telur hewan ovipar Dilengkapi janggang yang keras atau lunak untuk melindungi embryo Mengandung kuning telur sebagai sumber makanan embryo Embryo bergembang di luar tubuh induk Hewan vivipar Hewan vivipar adalah hewan yang bergembang biak dengan cara melahirkan anak Embryo bergembang di dalam tubuh induk betina hingga siap dilahirkan Induk betina akan memberikan terisi pada embryo melalui placenta Contoh hewan vivipar Kucing, anjing, sapi, paus Ciri-ciri hewan vivipar Embryo bergembang di dalam rahim induk Induk betina memberikan nutrisi pada embryo melalui placenta Anak dilahirkan dalam keadaan hidup Hewan ovipipar Hewan ovipipar adalah hewan yang bergembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina hingga menetas Setelah menetas, anak hewan akan keluar dari tubuh induk Contoh hewan ovipipar Ikan hiu tertentu Beberapa jenis ular Kadal Ciri-ciri hewan ovipipar Telur bergembang di dalam tubuh induk Embryo mendapatkan nutrisi dari kuning telur Anak hewan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian dilahirkan Perbedaan hewan ovipipar, vivipar, dan ovipipar Ciri ovipipar Tempat perkembangan embryo di luar tubuh induk Sumber nutrisi embryo ada di kuning telur Jarak kelahiran dengan bertelur Ciri vivipar Tempat perkembangan embryo di dalam tubuh induk Sumber nutrisi embryo telah sentak Jarak kelahiran dengan melahirkan Ciri ovipipar Tempat perkembangan embryo di dalam tubuh induk Sumber nutrisi embryo Kuning telur Jarak kelahiran Melahirkan telur yang sudah menetas Faktor yang mempengaruhi cara bergembang biak Cara hewan bergembang biak dipengaruhi oleh beberapa faktor Antara lain Dilingkungan Hewan yang hidup di lingkungan ekstrim Cenderung bertelur untuk melindungi embryo Dari kondisi lingkungan yang tidak stabil Perlindungan terhadap embryo Hewan vivipar memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap embryo dibandingkan hewan ovipar Jumlah anak Hewan ovipar biasanya menghasilkan banyak telur Sedangkan hewan vivipar biasanya menghasilkan sedikit anak Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kekurangnya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya